Nah, ini kita melayani, melayani siapa? Kita melayani disabilitas. Disabilitas itu, siapa sih? Disabilitas itu para penyanyi disabilitas itu adalah Disabilitas itu sendiri merupakan kondisi pembatasan aktivitas, dikatakan adanya keterbatasan fisik. Ini adalah mental atau sensorik dalam waktu dari orang lain. Jadi, disabilitas itu kondisi di mana ada keterbatasan. Misalnya orang, kalau orang normal kan ya dia tidak ada keterbatasan. Bisa jalan. Bisa jalan dengan baik. Eh, dia aktifasi. Nah, itu terjadi pembatasan aktivitas. Karena kenapa? Fisiknya terbatas. Karena aktifasi, atau karena lalu, atau karena stroke, atau karena apalah. Yang mana menyebutkan keterbatasan fisik. Nah, itu disebut disabilitas. Jadi, alanya nih, sebetulnya orang-orang penyanyi disabilitas. Nah, tetapi disabilitas itu keterbatasannya bukan hanya fisik. Bisa keterbatasan intelektual, mental, atau sensorik. Ya, tapi memang kalau ototik ini kebanyakan menangani keterbatasan fisik. Karena dia aktasi, atau dia stroke, atau layu, lumpuh, dan lain sebagainya. Kita melayani juga. Sama juga profesi lain, perawat yang melayani. Kalau perawat melayani dia, misalnya, memadikan pasiennya. Bukan ya? Ya, melayani. Semua melayani. Tapi caranya saja, dan alat yang diperlukan. Kita tidak perlu melayani juga. Walaupun nanti kerja sebagai OP juga harus menggerigasi alat dan alat. Memangnya kalau diperlukan tidak nyabuk. Kita akan harus memandikan pasiennya. Membuang pipisnya pasiennya. Namanya melayani. Melayani orang sakit. Sakitnya saja yang beda-beda. Kebetulan sakit yang kita layani adalah sakit. Penas fisik. Kita mulai dari mengenal disakit. Kita melayani penyanyi disakit. Kebutuhan yang mereka banyak. Dan beda-beda. Tetapi yang kita bisa memberikan adalah pembuatan alat. Kenapa alat otomatis? Penderita disabilitas akan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara makhluk dan efektif dengan lingkungan sekitar berdasarkan asal. Jadi kalau orang disabilitas itu yang mengalami hambatan dan kesulitan. Kenapa bapak mengalami hambatan? Dia terbatas fisiknya. Akhirnya dia tidak bisa lari. Ada lomba lari, ya dia larinya akan kesulitan. Lomba menekwit, dia akan kesulitan. Kalau lomba misalnya dia mau berpartisipasi di lingkungan, misalnya catwalk atau sedifat. Jadi modelnya ini amputasi ya. Cuma, anda cuman ya ya. Sekarang itu penyandang disabilitas juga pengennya, diharapkannya itu tidak terkatastor. Tapi penyandang disabilitas diharapkan mereka bisa lebih, bisa beraktifitas. Maka ada yang disebut defable. Defable itu apa? Different ability. Kalau disable, disitu tidak, able itu mampu. Tidak mampu. Kalau defable, bukan tidak mampu. Defable itu different, berbeda, able ability. Kemampuannya yang beda. Jadi defable itu apa? Defable adalah orang-orang dengan keterbatasan fisik yang menjalani perang selayanya orang normal. Tetapi caranya saja yang berbeda. Defable itu misalnya orangnya amputasi. Dia apa terus tidak bisa jadi model catwalk gitu? Ya bisa. Tapi caranya bisa. Dia pakai kaki, terus dia berdaya-daya juga bisa. Jadi defable itu walaupun dia punya keterbatasan, tapi pengen tetap menjalani perang. Kayaknya orang normal. Mereka yang menegah. Mereka yang naik motor. Mereka kerja bakti. Caranya saja. Dan kalau dia tidak punya kaki palsu rumah empat. Yang amputasi tangan, tangannya cuma satu. Ya dia berperangnya, ya apakah tangan? Namanya defable. Ini bedanya. Defable itu orangnya walaupun punya keterbatasan. Dia pengen menjalani perang sebagai baiknya orang normal. Ini tidak mau dibedain. Kalau sama dulu emansipasi. Kalau perempuan-perempuan saya juga bisa. Usung-usung ya usung. Ya. Misalnya bekerja-mengerja. Perempuan jadi pemimpin ya bisa. Kalau misalnya mengangkat jalan di kosan ya bisa. Karena perempuan juga tidak mau. Nah penyandang disabilitas juga tidak mau dibedain. Walaupun saya amputasi. Walaupun stroke. Walaupun kakinya lumpuh, layuk. Saya juga bisa kok. Cuma memang berbeda caranya. Ini tetap disabilitas. Nah disabilitas itu terdapat empat jenis. Yang pertama adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik. Contohnya. Amputasi. Ya teramutasi kakinya. Lumpuh. Paraplegi itu kakinya. Karena pecahnya mulut darah. Di otak. Di otak. Artinya otaknya tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan. Di sensorinya. Tidak akan. Ya lumpuh tangan. Sampai tangan. Sampai tangan. Disabilitas akibat usaha. Yang pertama. 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 ini membutuhkan alat karena alatnya membedakan nah disabilitas fisik inilah yang banyak kita akan layan kita melayani kita itu sebenarnya melayan baik-baiknya pelayan adalah kita pelayanannya itu dianggap baik oleh yang dilayani balik kita malah merasa ini mereka adalah yang utama yang kedua disabilitas indirektual misalnya orang-orang yang mengalami indirektualnya kalau bahasa tidak nah itu tapi kan jenisnya ini tidak ini tidak itu kita itu di ranah kita itu kita bertemu sama kita kita banyak yang bisa termasuk disabilitas mental atau juga ini yang disabilitas selanjutnya bisa pilih asensori. Itu pilih asensori. Tuna, tunarung, tuna, bagian atau mulut, tuli, atau bisu. Itu juga kepanangan. Tapi kalau teman-teman misalnya kuliahnya terapi wicara, ya ini tunarung sama tunarung wicara. Tapi tidak kita sebut tunarung sama tunarung. Tunarung sama tunarung wicara itu kan hanya bahagia. Tapi disabilitas wicara itu kan orang tidak bisa bicara itu tidak mesti tidak bisa bicara sama sama. Bisa bicara cuma itu kan berarti pasti bicara, tapi tidak. Tunarung pun juga tidak mesti tidak bisa mendengarkan sama seseorang. Ya, mas ya. Tunarung juga tidak mesti buka. Belerem-belerem toh. warna-warna. Apalagi yang utama akan kita layani itu adalah yang bisa orang-orang bisa dikasihkan, mungkin dia akan mengalami selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ortotis-prostetis. Ortotis-prostetis itu kan kita ini. Kalau lulus, lulus, yang lulus, yang lulus. Kenapa? Karena ortotis-prostetis itu minimal di 3 OP. Kenapa kok minimal di 3 OP? Pak, saya itu punya paham. Atau ada yang tak kenal. Dia enggak lulusan di 3 OP. Bahkan enggak punya. Dia akan lupa. Nah, tapi dia tidak disebut ortotis-prostetis. Kenapa apa-apa tidak disebut seperti itu? Nah, dia bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan setelah aturan sudah kuliah. Nah, tapi dia bisa bikinnya emangnya orang SMA, SMA, SMP, SMA nyontek memang kalau sudah bisa nyontek disebut dokter disebut perawatkan ya enggak ada. Jadi bisa. Itu belum tentu bisa kita sebut terang kesehatan. Bisa nyontek, bisa memandikan pasien. Oh, ya enggak disebut perawat. Enggaknya. Orang bisa bikin kaki masuk. Ya, tidak serta maka disebut tenaga kesehatan kesehatan. Karena ada syaratnya, ada wawonan. Kan ya, di tenaga kesehatan kesehatan yang memiliki kompetensi, membuat alat dan itu kesehatan 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 fisik dan pesikis. berdasarkan teknologi untuk meningkatkan kesehatan kesehatan ini. Kelompok masyarakat yang dianggungkan oleh jangka yang dianggungkan oleh kesehatan yang dianggungkan oleh kesehatan kesehatan. kita membuat ortosis dan konstruksi. Dan membuatnya caranya bagaimana yaitu ada ilmiah dan teknologi. Nah, kalau Anda tidak bikin alat untuk apa sebenarnya ini untuk mengajak kesintas. Siapa? Duh, kesehatan kelompok orang, masyarakat Indonesia. Yang siang apa? Yang mengalami disabilitas. Dan ada tubuh dan rahmen. Nah, ini ada gambar. Itulah orang mis kok. ortosis prosesis tugasnya membuat ortosis dan konstruksi. Ortosis itu apa? Ortosis adalah alat bantu kesehatan. Ortosis itu adalah alat bantu kesehatan. Yang mana alat bantu kesehatan itu berfungsi untuk tracing spitting dan untuk meng-cover meng-coreksi menahan men-support meng-akomodil untuk membantu. Membantu siapa? Membantu pasien pasien yang yang pelayanan atau pencacat. Pasien yang cacat di pasien alat ortosis ini. Cacat yang seperti yang kakinya kecil, kelayo, lemes, atau akhirnya bekok mau diluruskan. Nah, prostesis itu apa? Prostesis adalah alat pengganti yang dipasangkan di luar tubuh, yang diperlukan bagi pasien atau lain yang diperlukan diperlukan. Alat dihanti. Karena sebagian tubuhnya dia diaputasi. Misalnya yang ini saja yang perempuan ini aputasi sebatas pahala. Sudah dikasih alat pengganti kakinya yang aputasi tadi. dikatakan 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 atau ini tangan palsu atau ini amputasi sebatas bawah lutut atau yang satunya ini kamar kaki palsu atau sisi ini kakinya terakhir. Ini memang yang hilang bilang maksudnya apa? Awalnya dia punya kaki kecelakaan. Kalau orang yang seperti apa? Orang itu dari lahir memang gak punya kaki. Bahasa betulnya adalah proses. Baik, nah lalu kita mengenal yang namanya pelayanan autotik proses. Nah, itu kan tadi pelayan. Karena kita pelayan, kita melayani. Ada pelayanannya. Pelayanan apa? Pelayanan yang ditampilkan adalah pelayanan proses. Apa itu merupakan pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan alat bantu? bantu apa? Ya tadi bantu yang mengalami kehilangan kemudian 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 Preventive mencegah. Mencegah apa? Mencegah kecatatan lebih lanjut. Misalnya orang pulang tukunya bengkok. Kalau dibiaran nggak dikasih alat bantu diluruskan makin penyakit. Ini namanya perempuan. Korektif kakinya pasien pengkor kemudian alat kakinya kuratif penyebutan rehabilitatif tidak sama membalikan ke komersi awal yang dilaksanakan secara menurut terpat dan bergesi membalikan prostesis itu jenisnya apa saja sih prostesis itu ada prostesis untuk amputasi amputa gerak bawah. Amputasi amputa gerak bawah itu yang bagaimana? Amputa gerak tubuh itu ada atas sama ada bawah. Kaki ini kalau kalian sebut kaki kan sebut kaki kaki ini disebut tungkai karena atas sampai bawah ini tungkai bawah tungkai bawah itu yang atas yang namanya tungkai kaki itu cuma telapak ini saja ini sebut kaki kaki kalau kaki bahasa inggrisnya apa food kalau food food kan cuma telapak bagian bawahnya itu kalau bahasa inggrisnya kaki itu kongkai itu leg leg atau lip ini food non-medisnya kalau orang-orang medis sudah tahu kaki itu maksudnya cuma kelapaannya dan kalau orang-orang tahu kaki itu dia dari atas sama itu prosesis untuk amputasi amputasi bawah itu ada beberapa jenis tergantung amputasinya kan kalau orang kecelakaan misalnya ini orang kelakaan itu kan terputusnya amputasinya bisa sebagian lapak ini bisa separuh putih segini yang terputus bisa segini bisa segini ini semua ada namanya nah penamaannya adalah sesuai dengan level amputasi nah level amputasi disini disebut ini amputasi hip disarticulation maka prosesinya disebut hip disarticulation prosesis kalau disini amputasi paspaha ini atau amputasi di atas itu disebut transfemoral prostesis kalau yang disini disebut hip disarticulation amputasi pas kalau amputasinya di sini namanya prostitial kalau yang di foot ini namanya foot prostesis pas nah ini adalah jenis-jenis prosesi amputasi mudah dihafalkan karena ini sesuai dengan amputasi di bawah lutut disebut prostesis bawah lutut kalau bahasa inggrisnya iloni prostesis bahasa kerennya trans tibia maka nanti kalian akan baca disini ada tulang tibia kalau disini yang dipahai namanya tulang femur kalau disitu namanya trans trans femur kalau bisa di sendiri namanya disartikulasi hip disartikulasi ini disartikulasi sendiri sendiri seperti apa jadi segini amputasinya kok gak ditempelin yaudah kan ada soket yang amputasi segini terus kakipasnya ini prosesnya masuk supir kalau yang ini amputasi sepah transfer pas dilutut ini disalun yang ini di pas di dipanggal atau dipis anggota selanjutnya ini adalah prostesis anggota gerah tangan tangan itu cuma telapaknya yang namanya lengan ada lengan atas ada lengan bawah tangan tangan itu cuma di sini ini lengan untuk yang sebelah atas nah amputasinya bisa macam-macam potong ada tumor tumor segini bisa saja amputasi atau shoulder disarticulation amputasi di transhumeral ini amputasi di bumerun atau di lengan apa kalau yang tengah-tengah sini namanya elbow disarticulation yang dibawah ini namanya transradia nah sedang kalau di sini jam ini list prostensinya seperti apa oh ya ini ini list bisa di ini seperti ada anak saya di masuk dan juga amputasnya jari-jari jari-jari ini adalah yang akan kita untuk siapa untuk penyandang disabilitas fisik buatnya seperti apa ya nah kalau ortosis itu apa jenisnya ortosis itu membantu kecacatannya cacatannya karena apa bisa polio pospuliparolisis kakinya yang kecil kemencil akhirnya layak kemencil drop put lapaknya pas jalan dia ngerek drop hand ini kan singkat ya stroke pospuliparolisis tapi seperti yang saya sampaikan di kalau kalian belajar lusen menyampaikan bahwa ini stroke pospuliparolisis seperti apa sih kalian cari pospuliparolisis oh kayak jenis nah itu cara yang belajar yang baik adalah kita melengkapi ilmu yang disampaikan ini cuman ini kan mengandung ilmu padat banyak nanti ya nanti sambil mulia kalau setahun tidak harusnya tahu bekal cara mencatat ya cuma dicatat membantu kecatatan karena stroke apa bisa biar tampak nah alatnya ortosis itu ya seperti gambar ini contoh oh ini namanya avu ini ada namanya denis brown ini ada kavo yang di sini apa namanya air go with hand ortosis dinamakan berdasarkan area area bawah ini namanya foot foot ortosis sampai ankle ankle foot ortosis oh dia meng cover sampai lutut segini ini ankle foot kalau ortosis yang tangan juga sama elbow ortosis elbow wrist hand selanjutnya sebelum saya lanjutkan mas ini kalau kalian tadi kan tak kasih tahu apa jenis-jenisnya apa saja bisa caranya bosik seperti yang saya oh kaki pasuk balan harus bosik bosik cara pengenal mengenai ortosis dan prostesis oh ini namanya kaki pasuk utut kaki pasuk oh atas itu ini juga bisa nah tadi prostetic ada apa saja oh prostetic lower extremity prostetic dari partial food sign transibia need disarticulation transimoral hip disarticulasi kita lihat salah satu contoh misalnya yang partial food partial food proses kita bisa mencari oh coba kalau transibia transibia kalau transibia transibia nah ini yang nanti bisa kita juga akan membaca itu kalau bahasa tangan 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 langsung ini ini hanya perlamanya nah terus ini yang selain layanan ototik prostetik itu bukan layanan yang hanya peluang lihat 25 25 ya sementara nah ini kalau itu adalah layanan yang kita berikan kepada itu untuk lebih mengenal karena tak kenal masalah saya sekarang masuk ke profesi saya melayani siapa oke mak masuk sampai ke tujuan nortotik prostetik nortotik prostetik itu apa? yang pertama fungsional estetika nomor dua menyamat dan memberi koreksi dan yang maka koreksi nah fungsional maksudnya apa? alat otosis prostetik yang diharapkan bisa untuk jadi membantu diaktifikan mereka itu disable terbatas fisiknya yang mereka ingin aktivitas kalau misalnya kita berfungsi untuk bisa untuk dipakai berjalan mobilitas dan mandiri akhirnya mereka tidak harus dorong-dorong pakai posyurut nah ini adalah layanan estetika itu maksudnya apa? estetika itu maksudnya salang-salang mirip lah maksudnya ini ya amputasi risk disantikulasi pakai tangan palsu pergelangan tangan risk disantikulasi prostesi ya diharapkan mirip pantas sehingga dia bisa percaya diri kalau begini sama gini kan ya benar-benar gini tapi sama dia lebih percaya diri dan diharapkan nyaman pakai tidak sakit terus tidak menimbulkan dan mudah kalau sulit digunakan ya dia tidak nyaman kalau maka kita akan alat yang kita mungkin nanti tidak juga menimbulkan dan tidak sakit nah selanjutnya ada kalahnya alat kita itu harus memberi fungsi koreksi koreksi itu benar-benar membenarkan sesuatu misalnya kakinya ini kaki apa ini kan lengkau nah benar-benarnya gimana? ya harusnya lulus kaki pengkol dari pasien yang CTF mengguna tali pesi dikasih ini supaya lebih sedikit menurut tunjuknya ya berharga jadi menurut menurut jadi dia mengkoreksi kecantaran agar lebih menurut oleh karena itu karena dia mengkoreksi dia bekok diluruskan mestinya ya ada tekanan koreksi mungkin tidak karena mau lihat bekok diluruskan ya cuma pengtujuannya kan untuk mengkoreksi maka harus di evaluasi dan diperiksa lagi maka harusnya nah proses pelayanan ototik prostatik dalam membuat tadi kita buat kaki pasu atau alat ada prosesnya proses yang amputasi kayak gini kondisinya kayak gini kita pilih pesen anaknya lalu oke diukur mengukuran dikipin terus dibuat difabrikasi buat kalau kalau dicobakan pengepasan lalu difabrikasi lalu dipasangkan dan diserahkan setelah mereka dipasangkan dia nyaman dikasih informasi yang diperlukan dari hidup lupa ini nanti dilepas lalu mati terus di edup pas caranya makanya gini dan juga dikevaluasi seluruh mati sebulan dan juga didokumentasi itu adalah proses pelayanan alfanik prostetik itu ada dua jenis yaitu langsung atau berdasarkan penyujudan jadi pasien kalau nanti kalian sudah bekerja bisa datang langsung ke kalian tanpa ada penyujudan dari penyujudan tidak perlu dokter penulis resep kalian bisa layak di pasien kondisi yang parah yang membutuhkan tenaga kami dimiliki pasien yang berlumur ada lupanya oh ya bisa ada dua jenis saya yang masuk saya nama bebek kuras ini ada di mana ada di rumah sakit di klinik oke kemudian kentek ya dan selanjutnya tenaga artratik prostatik itu harus berkolaborasi terus bekerjasama dengan profesi-profesi lain dan menjalankan dan memelah pelayanan hubungannya dalam rangka apa supaya membeli pelayanan yang masih eh masih ada lukanya ya harus bekerjasama sama eh masih di rawat sama oh sendinya masih kaku perlu di terapi bayi tadi yang lakinya pengkor oh mungkin perlu di takut nah ini adalah kolaborasi nantinya kalau kalian lulus sebagai seorang OB kalian akan kerjasama dengan ketemu sama dokter spesialis nanti kalau ada pasien kalau berujuk saya sekarang kan baru eranya COVID eranya normal era kebiasaan baru kita pakai kebiasaan baru dengan dengan protokol kesini jangan lupa mahasiswa maurah juga apakah di eranya kebiasaan baru eranya normal ini boleh mendapatkan layanan orang kalau apakah pasien-pasien masih datang ke minit OB ayo rahmin itu masih live karena orang disiplin kalau akhirnya rusak ya mereka tetap buku kaki kasus ya amputasi dia buku kasus harus di kasus tidak bisa di buku tapi ada syaratnya merenggapas datang dalam keadaan sehat keadaan kejara COVID pasien saat datang mereka pastikan pakai pasien yang baik pasien maupun yang dan juga cuci tangan dan kejara kejaraan kejaraan nah tenaga orfabies profesis ada protokolnya juga pakai masker seperti biasanya tapi harus pakai facial juga karena apalah pasiennya berserentuhan langsung sama orfabie nya mulut mati jalan kanak begitu dekat tidak bisa dihindari kan pakai facial dan masker juga dan juga tetap selalu cuci tangan setelah make up nah pasien dibatasi hanya bulu diantar satu kenapa tidak mencegah nah emang biasanya tidak sendiri pada dan juga pasien itu pastikan selalu jaga jarak dan alat OP yang bagian-bagian diperlukan diperlukan kalau ada fit nya itu ya sudah nah ini adalah referensi yang kalian bisa baca jadi aturan-aturan tentang OP itu kok harus D3 diperlukan atas peraturan menteri kesehatan nomor 22 ada undang-undangnya tentang menang kesehatan ada ini tahun 2015 bagaimana pelayanan tentang bisa beli atas tadi referensi tadi referensi kali baik itu penyampaian dari saya nanti modelnya saya upload bisa kalian akses lagi slide-nya juga sudah saya share bisa kalian download jangan lupa selain apa yang saya sampaikan kalian mencari menggosik tambah-tambah ditambahkan di tugas yang mencatat mengetik ya mengetiknya gimana diketik apa yang kalian katakan diketik oh tadi ada stroke 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 ada pos poli paralisa apa tambahkan gambar tambahkan apa boleh disitu untuk siapa dikirim ke saya itu kan dalam rangka tugas sebenarnya tujuannya bagi kalian supaya kalian oh ini lho belajar pertemuan pertama dengan Pak Nur itu saya akhirnya bisa tahu ini selain yang sama saya juga perlu maju tahu ya tujuannya adalah pelajar terima kasih atas atensinya nanti kita lanjut lewat BA selamat 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 menikmati